Yo! What's up Youtube! Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, terima kasih semangat buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue, guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue, guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Oke guys, di kesempatan kali ini, gue mau battle 2 parfum yang mirip-mirip. Oke? Parfum itu adalah... Ace of Spades dari Fragrance World vs Amir Al-Ud dari House of Latafa. Oke? Jadi, kita akan battle 2 ini parfum-mirip-mirip. Dimana, yang mana yang lebih layak menang. Oke? Check it out, guys! Ace of Spades vs Amir Al-Ud. Oke? 2 parfum ini sama-sama nge-clone by the fireplace. Oke? Jadi, kita bisa lihat ya. Dari jusnya juga warnanya mirip-mirip. Cuman, jus yang si Amir Al-Ud lebih dark. Oke? Kita ke presentasenya dulu. Oke? Kita nggak bahas... Ininya ya, apa... Dapat bonus kartunya ya, si Ace of Spades ya. Karena itu kan bonus aja. Nah, dari segi gedenya, ini 80 ml, ini 100 ml. Ya? Harganya mirip-mirip, 11-12. Amir Al-Ud, kalau nggak salah, lebih murah. Itu gue dapat sekitar 20 dolar. Ini gue dapat sekitar 30 dolar atau 25 dolar, gue lupa ya. Dan ini jusnya lebih dikit. Ini jusnya lebih banyak. Jadi, botolnya sebenarnya mirip sama-sama kotak. Ya? Cuman... Ya, ini lebih ada ukiran lah. Ace of Spades. Ya? Ini lebih simple. Ya, cuma ada sticker aja. Dan biasa banget. Tutupnya juga ada sedikit berat meskipun. Ya, ini juga biasa aja. Tapi kalau gue disuruh pilih dari desain botolnya. Ya, ini dari persentase dulu ya. Gue lebih pilih Ace of Spades. Karena lebih enak di tangan. Dan lebih bagus aja. Simple, ada E-nya gitu ya. Ini lebih simple sih. Cuman... Ya... Gue nggak suka sticker depannya ini. Ribet. Ya? Jadi, untuk persentase... Overall... Gue lebih suka si Ace of Spades ini. Ya? Lebih... Lebih bagus lah. Lebih unik lah. Ya? Dia memang dua-duanya dia nggak... Untuk persentase dia nggak ngopi by the fireplace ya. Karena botolnya by the fireplace... Jelek. Oke? Jadi, untuk persentase... Gue lebih pilih Ace of Spades. Sekarang kita ke scent profilenya. Oke? Untuk scent profilenya, kita tahu sendiri. Dua parfum ini, dua-duanya parfum smoky. Karena dia kan nge-clone by the fireplace. By the fireplace kan kita tahu sendiri ya. Itu kan parfum smoky, vanilla di dry down ya. Ini juga ada DNA ke sana. Cuman, kalau dari segi scent... Ini agak susah di... Susah di... Ini... Dikasih nilai yang mana yang menang. Kenapa? Ini... Ya? Lebih smoky dibanding ini. Tapi... Ini... Di dry down-nya... Amir Alut ini... Manisnya... Itu lebih ke manis... Gula... Dibanding ke manis vanila. Oke, vanilanya kecium. Ya? Cuman dia tambah... Ada tambahan gula. Jadi bikin manis banget. Sedangkan original gak semanis-manis itu. Dan... Dia... Amir Alut... Dia gak bisa mempertahankan... Smoky-nya... Di opening itu. Karena dia taruh vanila sama... Sugar... Apa? Gula... Terlalu banyak... Kalau menurut gue ya. Jadinya bahwa smoky-nya agak-agak ilang. Weak banget. Sedangkan yang original... Ya? Terus smoky-nya sampai dry down ada. Tapi di opening-nya... Ini smoky-nya mirip banget. Kuat banget. Mirip sama yang original. Sedangkan... Si S.O. Spats ini... Dia smoky-nya... Di awal... Enggak terlalu kuat. Sekuat. Amir Alut dan... Dan by the fireplace. Lebih gampang dipake di opening-nya. Lebih gampang orang suka. Ya? Tapi kan kita ngomongin... Clone by the fireplace. Jadi ini kurang mirip opening-nya. Karena lebih soft smoky-nya. Ya? Tapi... Di dry down-nya ini. Dibanding Amir Alut... Yang ekstra... Gak tau nih... Pokoknya ekstra energi di... Di sugarnya... Di gulanya... Di vanilanya... Ini kebalikannya. Dia lebih soft. Lebih mirip sama... Si by the fireplace. Dan dia tetep... Mempertahankan smoky-nya. Sebenarnya gue gak bilang... Ini gak mempertahankan smoky-nya. Cuman... Yang tadi gue bilang... Ini... Karena vanilanya lebih... Vanila hamas gulanya kuat... Jadinya... Ketutup. Tuh... Smoky-nya. Yang ini... Vanilanya dia lebih reduce... Lebih balance lah. Gitu. Isbaratnya ya. Jadi tetep ada... Di sana... Smoky-nya. Gue pribadi... Kalau kalian tanya... Gue pribadi ya... Ini bukan gue kasih nilai ya. Kalian tau... Gue penggemar vanila. Jadi gue... Sebenarnya gue suka... Dry down-nya Amir Alut... Dibanding ini. Karena gue penggemar vanila bomb. Dan gue emang... Bukan fans berat... Parfum smoky. Jadi gue lebih suka ini. Tapi... Karena kita disini ngomongin... Yang lebih mirip sama si... By the fireplace. Ya karena kita battle dua ini... Gue bisa kasih nilai ini berimbang. Karena opening-nya ini lebih oke. Dry down-nya ini lebih oke. Jadi... Ini gue kasih nilai... Equal. Sama. Ya. Skornya sama untuk... Ini ya. Send profile-nya. Jadi... Ini... Presentase lebih oke. Send... Tode-nya sama. Nah. Gimana dengan SPL-nya? Untuk SPL... Ini dia. Nah. Untuk SPL... Si S.O.S.Peds ini... Ya. Karena dia... Lebih stabil. Lebih well blend. Sayangnya... SPL-nya... Enggak sedasyat Amer Alut. Amer Alut ini... Beast Mode. Oke. Ini tembus 8 jam. Gampang banget di kulit. Karena vanilanya memang kuat banget. Vanila gulanya itu lebih kuat. Dibanding ini. Ini... Gua pernah pake layer. Dua ini. Ya. Gua layer. Ya. Jadi kalian lucu ini. Ya. Kalau kalian layer. Kalian pake ini dulu. Terus pake ini. Ya. Baunya akan lebih cepat hilang. Tapi kalau kalian pake S.O.S.Peds dulu. Terus kalian layer di luarnya pake ini. Baunya lebih awet. Ya. Karena mungkin ini SPL-nya karena lebih oke. Jadi... Ya. Gua gak saranin kalian layer sih. Kalau kalian udah punya ini. Ngapain beli ini lagi. Kecuali kalian kolektor kayak gua. Ya. Jadi... Untuk dua ini. Gua bisa bilang... Berimbang. Karena ini dapet di presentase. Sense profile-nya mirip-mirip. Ini dapet di SPL. Jadi kalau kalian mau... Kalian mau cari yang SPL ambil oke. Cari ini. Tapi kalau kalian mau lebih mirip. Ambil ini. Ya. Presentase-nya lebih bagus. Ini juga dapet kartu bonus. Ya. Apakah itu penting atau enggak. Gua gak tau deh buat kalian. Jadi... Overall. Ini sama ini. Emang skornya berimbang. Tapi kalau kalian tanya. Gua pribadi. Bang. Mendingan beli yang ini. Atau yang ini. Gua pribadi. Lebih saranin beli Amir Al-Ud. Kenapa? Oke. Ini. Karena faktor harga. Ini lebih murah. Dan ini lebih gampang didapet. Dibanding ini. Ini juga not too bad. Ya. Gua gak tau dengan di Indo. Tapi kalau di sini kan. Amir Al-Ud jauh lebih murah. Karena kalian pernah bilang. Vaganswood di Indonesia tuh murah. Ya. Kalau harganya berimbang. Ya. Kalian bisa pilih salah satu. Kalau buat dipake. Tapi kalau harganya ini lebih murah. Gua bilang sih ini lebih worth it. Oke guys. Jadi segitu aja. Video battle gua buat. Amir Al-Ud. Dan. Ace of Spades. Oke. Thanks banget. Donton ke channel gua guys. Semoga informasi yang gua kasih. Membantu kalian. Untuk memilih parfum. Mana yang cocok buat kalian. Thanks banget. See ya. In the next video guys. Ciao.